Oke, selamat pagi teman-teman semua, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat suatu tutorial yang wujudnya nanti, outputnya nanti semacam satu proyek yang bisa nanti dipakai untuk bisnis yang sebenarnya Nah, disini saya akan coba angkat satu proyek yang berasal dari salah satu klien saya yakni untuk membuat suatu sistem pembayaran di Pujasera Oke, nah pertama kita deskripsikan dulu terkait dengan bagaimana nanti sistem Pujasera itu akan berjalan Yang pertama, seperti halnya Pujasera yang lain bahwa Pujasera ini memiliki beberapa penjual di satu tempat Jadi biasanya Pujasera ini berada di salah satu pertokoan, salah satu mal, pusat pemberanjaan ataupun di pinggir-pinggir jalan yang dimana semua orang bisa menikmati berbagai macam makanan yang dijual oleh berbagai macam tenan di sana Nah, seperti itu Yang kedua adalah setiap penjual memiliki produk atau barang dagangan masing-masing Jadi ada yang jual gadu-gadu, ada yang jual penyetan, ada yang jual campur, ada yang jual kaldu, semacam itu Yang ketiga adalah pembayaran menjadi satu pintu Karena ternyata penjual tidak dikenai sewa Jadi ini kebetulan ada orang yang punya lahan gitu Jadi setiap orang, setiap penjual bisa menjual dagangannya di situ tanpa dikenai sewa Oke Alurnya bagaimana? Jadi alur dari penggunaan aplikasi ini Yang ini pertama, pembeli mengesan makanan ke tenan yang ada Jadi orang datang, dia langsung datang ke tempat tenan atau para penjual itu Jadi dia mau pesan ayam penyet, ya dia ke bagian ayam penyet Atau dia mau pesan soto, ya dia penjual soto atau gadu-gadu dan sebagainya Nah Yang kedua adalah Tenan kemudian mencatat pesanan pembeli Jadi pembeli itu bisa aja dia beli lebih dari satu makanan dan minuman gitu Jadi satu pembeli itu dia bisa macam-macam jualannya Kemudian yang ketiga Pembeli kemudian dapat nomor meja Nah seperti halnya di pujasera yang lain Pembeli juga dapatkan nomor meja Dan bedanya di sini adalah Dia dapat barcode transaksi dari setiap tenan Jadi misalkan nih kita datang ke suatu pujasera Kemudian dia kita melakukan pembelian kepada tiga tenan sekaligus Misalkan ada satu tenan jus, satu tenan pecel lele atau ayam penyet Kemudian yang satunya adalah soto Nah berarti kan ada tiga transaksi yang dibuat di situ Nah dari setiap tenan itu Kemudian pembeli mendapatkan barcode untuk pembayarannya nanti Oke Jadi jelas ya Jadi setiap alur itu punya alur masing-masing Nah Yang keempat adalah Kemudian pembeli menuju kasir untuk membayar Jadi biasanya Setelah mendapatkan nomor meja Pembeli itu langsung datang ke meja masing-masing Tapi di sini enggak Kita Karena ini pembayarannya satu pintu Maka Dia harus datang dulu ke meja satu pintu itu Supaya nanti Bisa diproses ke next step selanjutnya Nah ini dia Pembeli menunjukkan barcode yang mereka dapatkan dari para tenan kepada kasir Jadi misalkan tadi Contohnya Kita dapatkan tiga Tiga apa namanya Tiga bukti bayar ya Untuk kemudian dilunasi di Di Kasir Kemudian si pembeli Tunjukkan barcode mereka Lalu si tenan pun juga Akan melakukan scan terhadap setiap barcode yang ada Jadi nanti Pembeli itu cuma menyatain barcode aja Ke tenan tadi Kasih barcode Kemudian kasir langsungkan scan Tit 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 Seperti itu Lalu kemudian kasir bisa mengeluarkan nominal Tagihan dari keseluruhan pesanan yang diminta Nah setelah itu Pembeli membayar sesuai nominalnya Kira-kira gitu Nah Karena disini dia jadi satu pintu Maka tenan harus tahu Kapan Kasir Apakah pembayaran telah dilakukan dikasir atau tidak Karena ini menjamin Bahwa nanti ketika makanan atau minuman yang dibuat dan dipesan itu Telah sampai Kepada si pembeli Dan pembeli itu telah terkonfirmasi sudah bayar Maka Tenan harus memberikan Mendapatkan suatu konfirmasi Dari Apa namanya Dari kasir bahwa Oh ini pembeli sudah bayar Kira-kira gitu Nah Lalu siapa sih sebenarnya profil klien saya ini Jadi klien saya ini adalah seorang pemilik Pujasera yang juga merupakan pekerja kantoran Gitu loh Jadi Pujasera ini bukan merupakan Apa namanya ya Bisnis utama atau pekerjaan utama dari si klien tadi Jadi dia cuma mengucapkan ruang daripada penjual itu numpuk di pinggir jalan Mending dia jualan aja di tempatnya dia gitu loh Terus kemudian Lahan yang dijadikan Pujasera merupakan lahan kosong miliknya Dan agar produktif maka ya bangun sebuah Pujasera Jadi Ini juga bisa jadi ide bisnis buat kalian yang punya Masalah serupa Terkait dengan penggunaan lahan Jadi kalau ada lahan gak produktif Dan itu bisa dipakai Ya sudah Dibangunkan aja Pujasera Daripada penjual-penjual itu berada di trotoar Itu merusak pendangan Dan juga apa namanya Mengganggu Arus lalu lintas Atau pejalan kaki Maka Sediakan saja Tidak perlu nunggu Pemerintah harus membangun ini dan itu Tidak Jadi siapapun yang punya kemampuan Dan punya lahan yang cukup strategis Ya sudah Jadikan aja Seperti kalahin saya ini Nah Karena para pegang tidak menerapkan sewa Pemilik Pujasera hanya mencharger Setiap tenan dengan besaran potongan 1% Untuk setiap transaksi Oh ini menarik nih Jadi ternyata Si pemilik Pujasera Dia mendapatkan pendapatan dari sini Nah Si pemilik Pujasera juga Menjual makanan atau minuman yang dijaga oleh kasir Jadi Selain dari penghasilan Persentasi dari Pujasera tadi Ternan tadi Ternyata si pemilik Pujasera pun juga Akan Melakukan Apa Akan menjual juga Beberapa makanan dan minuman Mungkin yang berbeda dengan Si tenan Tergantung perjanjiannya nanti Oke Itu dulu untuk di Proyeksi dan desain Ini setelah itu kita akan coba Gambar Apa namanya Kira-kira bagaimana bentuk Database Dan kemudian bagaimana codingnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya